Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Dwin dan Avisa dan kita sekarang akan kembali lagi membahas tentang tutorial Canva. Kalau di video sebelumnya kita telah membahas tentang tutorial bagaimana cara membuat presentasi dengan menggunakan Canva untuk materi ajar daring, maka kali ini kita akan fokus terhadap cara menggunakan atau menambahkan teks dalam slide presentasi kita. Nah sekarang kita cobain ya, kita mulai dari buat desain dan kemudian kita klik presentasi. Presentasi ini dia mirip dengan kalau kita menggunakan PowerPoint, tapi bedanya di sini ada berbagai macam template yang bisa kita pilih. Nah saya akan coba yang kemarin ya. Nah di sini kita bisa mulai template baru. Tetapi sebenarnya kalau kita sudah save untuk yang slide yang sebelumnya telah kita gunakan, kita bisa klik aja di sini ada semua desain Anda. Kemudian di sini kita bisa pilih slide presentasi atau save desain apa yang akan kita edit. Nah sekarang saya akan buat yang baru aja. Nah kita pilih ini untuk slide-nya. Kalau kita hanya ingin mengedit teksnya, kita bisa klik aja. Di sini di double-klik dan kemudian kita tulis kita mau tulis apa. Misalnya yang ini saya akan tulis pertemuan 1. Nah kemudian kalau yang di bawah, misalnya saya mau ganti dengan pelajaran bahasa Jepang. Nah kalau misalnya kita mau ganti font-nya, misalnya kita pengen bikin italic. Oke kita coba di sini bikin italic, kita drag. Dan kemudian kita pilih font baru. Kenapa font baru? Karena kita lihat di font now bold ini, itu dia hanya bisa cetak bold. Dan kemudian dia tidak ada italic. Nah kalau misalnya di sini, kita bisa pilih font yang lain. Nah dan kemudian ada beberapa font yang kita lihat. Di sini ada gambar mahkotanya ya. Untuk yang ada gambar mahkotanya ini, artinya adalah dia font untuk Canva Pro. Atau yang memiliki akun Canva berbayar. Kalau misalnya akun kita masih akun yang gratis, maka kita tinggal pilih yang font lain. Kalau saya biasanya untuk font yang mau aman, itu kita bisa pakai yang open sans. Ini adalah font favorit saya, karena dia semuanya ada. Jadi dia tulisannya itu mirip kayak font Arial yang ada di Microsoft Word. Dan kemudian ini dia juga bisa kita cetak miring, kita bikin bold, atau yang lain-lain. Dan kemudian kalau kita mau ganti warna, itu tinggal klik yang ini. Kemudian kita bisa sesuaikan mau pilih warna apa. Kalau warnanya ternyata tidak ada di sini nih, tidak ada yang di kotak-kotak ini, kita bisa klik yang tanda tambah ini. Dan kemudian kita bisa pilih mau warnanya yang seperti apa di sini. Nah, saya pakai yang ini aja. Ya, kita cobain. Dan kemudian kalau tulisannya ingin kita perbesar, kita bisa, ada dua cara. Yang pertama, ini bisa kita kurangi ukuran fontnya dari sini, seperti ini. Atau kita bisa geser saja di sini, boxnya bisa kita perbesar. Seperti ini, besar-kecil, besar-kecil. Nah, dan kemudian kalau kita lihat di sini, yang pertemuan satu ini kan dia ikut jadi besar juga ya. Nah, kalau misalnya yang mau kita perbesar itu hanya yang bagian bawah atau salah satunya, kita bisa klik di sini dua-duanya. Seperti yang kita lihat, di Canva itu ada metode seperti ini. Jadi, dia itu menggabungkan antara yang tulisan atas dan tulisan bawah. Jadi, kalau kita mau edit, bisa bareng-bareng. Jadi, mau geser-gesernya itu rapi gitu. Tapi, kalau kita hanya salah satu saja yang ingin kita edit, kita bisa klik kanan. Dan kemudian kita klik pisahkan. Seperti ini. Jadi, nanti kita kalau mau ngedit, satu-satu. Nah, jadi kita misalnya yang mau diperbesar hanya yang ini atau yang mau dikecilkan hanya yang ini, kita bisa buat seperti ini. Jadi, yang pertemuan satu ya karena dia sudah dipisahkan, tidak kita edit juga dia tidak apa-apa. Dan kemudian bisa juga kita animasikan. Nah, misalnya ini kita mau jadi fade atau geser ya, atau yang lain-lain, itu bisa kita coba. Seperti ini. Tinggal diklik aja. Nah, kemudian kalau misalnya yang atas, tidak diubah juga tidak apa-apa. Tapi, kita cobainlah ya. Misalnya di sini, kita mau ala-ala mesintik. Nah, itu kita bisa. Kalau misalnya yang tidak mau, ya sudah tinggal dihapus animasi saja. Seperti ini. Kalau mau animasi halaman, itu berarti nanti semua halamannya. Tapi kalau yang tadi, itu hanya animasi teks saja. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan tulisan baru? Kalau kita ingin menambahkan tulisan baru, kita bisa klik teks. Dan di sini ada tambahkan, ada yang ukuran besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kalau kita ingin yang berupa template, itu juga ada di sini. Kita cobain yang biasa dulu aja ya. Misalnya, saya tambahkan yang besar di sini. Dan kalau kita lihat, dia kan di sini, di tengah-tengah ya. Nah, ini bisa kita atur aja di sini. Mau dari sebelah kanan, rata, kanan, atau kiri. Nah, kalau saya mau cobain yang di kiri aja, biar ngeditnya gampang. Seperti ini. Jadi, misalnya saya tulis di sini, salam sapa. Misalnya karena saya mau ngajar tentang materi salam sapa. Nah, ini bisa seperti itu. Dan kemudian saya mau bikin lebih besar. Tinggal ditambahkan aja di sini. Nah, atau misalnya kita hari ini mau berbagai macam topik yang akan kita bahas. Kalau gitu, kita bisa bikin point. Seperti ini. Misalnya perkenalan diri. Nah, itu bisa kita buat seperti ini. Mau diubah-ubah juga jaraknya, itu juga bisa. Jarak baris, itu juga terserah. Bisa kita atur sendiri. Nah, kita sekarang untuk ini sih kalau misalnya metode seperti ini sama persis dengan yang ada di ini ya. Yang ada di PowerPoint. Nah, enaknya kanva, dia tuh ada juga yang seperti ini. Nah, jadi kombinasi fontnya itu sudah ada macam-macam. Nah, kita akan cobain salah satunya, misalnya yang mana ya. Misalnya ini nih. Nah, ini adalah habis gelap, terbitlah terang. Kita bisa edit-edit juga di sini mau tulisannya apa. Misalnya, saya bikin nihongo. Nihongo itu artinya bahasa Jepang. Nah, kemudian, seperti yang tadi kita cobain. Di sini bisa pelajaran, misalnya. Dan kemudian, jadi seperti ini. Kalau saya di sini misalnya mau dikatasin dikit, berarti sama seperti yang tadi saya bilang. Ini kita bisa pisahkan. Pisahkan, dan kemudian ini bisa kita atasin salah satunya. Gitu. Dan kemudian, karena saya nggak butuh ini, misalnya yaudah kita bisa hapus. Dan kalau kita mau ubah warna, itu juga bisa lagi-lagi caranya seperti ini. Kita bisa ubah menjadi warna lain. Misalnya warna ungu, atau warna merah, dan lain-lain. Seperti itu untuk teksnya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk penampilannya seperti apa ya. Kita lihat. Nah, ini seperti ini. Kemudian, nah. Jadi, tampilannya seperti ini untuk teksnya. Jadi, untuk Anda kalau misalnya ingin mengubah atau ingin berkreasi dengan berbagai macam teks yang ada di Canva, bisa dilakukan ya. Karena di sini fontnya itu ada banyak sekali. Kita lihat di sini. Ada yang mulai dari template seperti ini. Dan kemudian kita juga bisa cek. Ada banyak sekali font yang bisa kita gunakan. Dan ada tema-tema juga bisa kita gunakan di sini. Ini kalau di-scroll ke bawah banyak banget nih. Dicobain satu-satu. Oke, kalau misalnya kita ingin save dari yang slide yang sudah kita buat, itu tidak ada yang namanya di sini untuk save atau yang lain gitu ya. Karena semua perubahan itu telah disimpan secara otomatis oleh Canva. Jadi, kita kalau misalnya mau keluar, tinggal keluar aja ke beranda. Balik lagi, dan nanti kita bisa lihat desain kita di sini. Di semua desain Anda. Ini ada di pertemuan satu yang sudah saya buat. Baik, itu dia tadi tutorial menggunakan teks atau menambahkan teks dalam Canva. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.